Saya mengatakan begini, sekte Kristen non-Katolik itu seringkali menuduh bahwa gereja Katolik menambah kitab Deuterokanonika dalam kitab suci atau tadi kata lainnya apokrifa ya Bapak Ibu namun tuduhan semacam itu justru menunjukkan ketidaktahuan penuduh akan sejarah kitab suci meskipun demikian, sebagian umat kesulitan untuk menjawab para penuduh dan pada kesempatan ini, DGS ofisial mencoba menjelaskan secara sederhana jawaban untuk para penuduh jadi tulisan ini Bapak Ibu bisa Anda peroleh di jalapres.com oke, disana saya memuat tulisan ini sekarang kita pelan-pelan masuk kepada bagian-bagian yang akan kita segera bedah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah menyerahkan kitab suci secara langsung dan lengkap kepada para nabi dan para rasul seperti yang kita pegang saat ini atau tidak ada sekalipun dalam sejarah bahwa kitab suci itu gedebuk dari langit lalu menimpa kepala para nabi, lalu mereka mengambil kitab itu tidak ada sejarah seperti itu tidak ada sejarah seperti itu yang ada adalah bahwa kitab-kitab itu kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulis yang diilhami oleh roh kudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad nah, bagaimana dengan kitab Deutero Kanonica itu? kitab Deutero Kanonica adalah bagian dari perjanjian lama maka karena dia bagian dari perjanjian lama kitab Deutero Kanonica ini dimuat di dalam Septuaginta Septuaginta yang sudah ada tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan di dalamnya memuat Deutero Kanonica tanpa ada tulisan Deutero Kanonica tapi sebagai bagian dari perjanjian lama Septuaginta inilah nanti yang kemudian diterjemahkan di dalam Fulgata maka dari itu penulis buku yang bernama Yohanes Hartopo tadi yang katanya itu adalah jurnal teologi dia salah menyimpulkan kalau dia mengatakan merujuk kepada Konsili Trento maka Fulgata yang disebutkan itu itu adalah bersumber dari Septuaginta dimana di dalamnya memuat Deutero Kanonica sebagai perjanjian lama atau bagian perjanjian lama dan itu ya Septuaginta itu sudah ada tahun 250 sampai 125 before Christ oleh karena itu kitab suci katolik edisi bahasa Inggris itu menyatukan Deutero Kanonica sebagai bagian perjanjian lama termasuk di Indonesia saat ini sementara itu edisi Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan atau menambahkan kata catatan dalam pemisah itu yaitu tulisannya adalah Deutero Kanonica oke kita pegang ya di dalam Septuaginta itu bagian perjanjian lama lalu pada abad keronimus menerjemahkan Septuaginta itu ke dalam bahasa Latin yang kemudian dikenal istilahnya sebagai Fulgata juga tetap menerjemahkan oke Bapak Ibu sinyal saya agak terganggu ya Bapak Ibu ini saya kurang tahu ini ya oke perlu dikonfirmasi nih kenapa sinyalnya terganggu sampai sekarang padahal ketika hujan-hujan tidak ada yang terganggu oke baik sekarang saya lanjutkan terganggu ya sinyal saya mungkin dia butuh teh butuh teh oke lanjutkan Bapak Ibu tadi terganggu sinyal saya ya biasanya kalau hujan malah enggak terganggu malah sekarang terganggu oke sinyalnya Natalan kali rebutan ya mungkin bisa jadi ya Cucu Luther paling tahu itu kan apalagi bertanya kepada kakeknya oke baik itu yang terjadi dengan Alkitab terbitan ya mungkin saya sebentar Bapak Ibu ya saya pindahkan kepada kuota saja kalau demikian saya siap-siap dulu Bapak Ibu kalau nanti mati berarti saya pindahkan saja berarti ini adalah ujian ya makanya harus bersabar oke baik saya sudah siap-siap nanti kalau mati berarti saya pakai data saja oke baik Bapak Ibu jadi Septuaginta itu ya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Fulgata dan Septuaginta itu memulai deuterokanonika dengan lengkap oke atau penyebutan deuterokanonika itu ada oke Bapak Ibu apakah suara saya putus-putus atau terdengar atau tidak saya kurang tahu ya tolong diberitahukan pada saya kalau tidak terdengar oke sekarang saya lanjutkan ya itu pengantar terlebih dahulu terkait Septuaginta dan Fulgata jadi Septuaginta dan Fulgata isinya sama tidak ada yang berbeda oke yang terjadi apa yang terjadi apa di jaman jaman selanjutnya dikatakan begini Bapak Ibu ya kisahnya seperti ini mudah-mudahan kelihatan juga di sana perjanjian lama itu diperkirakan ya ditulis antara tahun seribu sampai seratus sebelum masehi kitab perjanjian lama itu digolongkan menjadi empat bagian yaitu kitab Taurat yang kita kenal dengan Pentateuh kitab sejarah kitab para nabi dan kitab hikmat dan salah satu dari kitab-kitab Deutirokanonika itu masuk di dalam bagian-bagian pengelompokan ini contoh kitab kebijaksanaan Salomo itu masuk dalam kitab hikmat oke itu salah satu contoh yang saya berikan lalu dikatakan setelah Jerusalem jatuh pada tahun 70 para rabi Yahudi mengadakan konsili Yamnia pada tahun 90 sampai seratus masehi untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi kemudian para rabi ya membuat suatu syarat atau menetapkan syarat suatu kitab sehingga masuk ke dalam kanon mereka yaitu salah satunya harus berbahasa Ibrani harus berbahasa Ibrani sementara itu Bapak Ibu orang-orang Yahudi itu bukan hanya ada di wilayahnya Israel tapi ada juga orang-orang Yahudi diaspora yang membawa kitab-kitab Septuaginta tadi ke perantauan oke mereka membawa ke perantauan ya lalu di perantauan kitab-kitab yang berbahasa Ibrani ini ya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya karena fragment-fragment yang asli atau kitab kitab dalam tulisan bahasa Ibrani hilang terutama tujuh kitab yang kemudian disebut dengan Apokryph oleh Martin Luther itu ditulis di dalam bahasa Yunani penyebabnya adalah karena ada sebagian rabi-rabi Yahudi ataupun orang-orang atau tokoh-tokoh Yahudi itu mereka merantau berdiaspora bayangkan misalnya saya adalah dari Nias bayangkan Israel itu adanya di Nias lalu di sana kitab sucinya itu berbahasa Nias lalu saya merantau ke pulau Jawa di pulau Jawa kitab yang berbahasa Nias yang saya bawa tadi itu mulai lapuk mulai lapuk atau mulai rusak lalu karena saya sudah tidak pintar misalnya saya meninggal generasi selanjutnya ketika zaman saya masih memakai kitab ini di perantauan berbahasa Nias misalnya saya masih pakai demikian pula yang ada di pulau Nias masih memakai yang berbahasa Nias sekarang yang ada di Nias yang bahasa aslinya sudah mulai lapuk demikian pula yang ada di perantauan maka misalnya generasi saya lewat atau misalnya sudah waktunya dipanggil misalnya begitu kira-kira lalu generasi setelah saya melihat pentingnya kitab-kitab ini harus diterjemahkan saja karena mereka yang lahir di perantauan mereka tidak mengerti lagi bahasa Ibrani mereka tidak mengerti lagi bahasa Ibrani lalu diantara mereka yang merantau ini ada yang masih ahli dan fasi berbahasa Ibrani tetapi sebagian besar tidak di diaspora ini lalu mereka menerjemahkan tujuh kitab itu ke dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Yunani bahkan sebagian juga perjanjian lama yang lain mereka terjemahkan ke dalam bahasa Yunani nah karena di tadi saya kasih contoh bahwa Israel itu bayangkan dinias karena dinias tadi itu mereka tidak mencatat ulang itu yang kitab yang sudah mulai lapuk itu hilanglah aslinya dari tujuh kitab itu di sana hilang aslinya di perantauan hilang aslinya yang ada tinggal salinan berbahasa Yunani di diaspora maka ketika orang Yahudi menetapkan harus berbahasa Ibrani maka mereka kehilangan beberapa kitab itu yang sudah lapuk atau sudah hilang aslinya bisa dibayangkan seperti kertas kalau sudah lama dia busuk atau dia mulai rontok tapi karena mereka tidak di tempat aslinya bayangkan di Israel tidak ditulis ulang dalam bahasa Ibrani maka hilanglah tujuh kitab itu yang terpelihara adalah yang ada di diaspora karena mereka ketika mereka sudah melihat mulai lapuk itu kitab mereka salin dalam bahasa Yunani yang saat itu bahasa Yunani itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang akademisi ya sementara bahasa Ibrani dikhususkan sebagai bahasa yang agak sedikit untuk keagamaan baik ketika orang Yahudi menetapkan itu bahwa harus berbahasa Ibrani maka otomatis tujuh kitab yang di diaspora ini tidak masuk padahal Bapak Ibu sebelumnya itu satu sebelumnya itu satu dengan yang berbahasa Ibrani yang masih tinggal di mereka tapi karena ini di diaspora disalin ulang maka itu yang menjadi masalah karena bahasa Yunani nah sementara Bapak Ibu disitu saya sudah jelaskan ya berbahasa Yunani lah tujuh kitab itu tapi Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada konsili Yamnia dan menetapkan harus berbahasa berani tapi ada beberapa juga para ahli modern Bapak Ibu yang mencoba memberi pendapat terkait itu ya mereka mengatakan begini para ahli modern berpendapat bahwa konsili Yamnia itu tidak mengeluarkan sebuah kitab pun secara definitif atau tidak menyatakan atau tidak mereka buat kanon kitab suci oke oleh sebab itu itu artinya kitab-kitab Deuterocanonica selama mereka belum menetapkan bahwa itu harus berbahasa ibrani tetap menjadi bagian dari perjadian lama dan bagian dari kitab suci orang-orang Yahudi